musik 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 Ini dipelajari pada klasifikasi makhluk hidup, di mana pengelompokan seluruh makhluk hidup di alam ini, antara lain ada yang menggunakan sistem lima kingdom, yaitu mulai dari tingkat rendah, ada monera, fungi, protista, pelantai, dan animalia. Di video ini, anak-anakku, ayo kita belajar tentang kingdom animalia atau kingdom hewan. Nah, kingdom animalia ada dua film, yaitu invertebrata dan vertebrata. Yang vertebrata, vertebrata itu adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Sedangkan invertebrata, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Invertebrata ada yang menyebut juga avertebrata, yaitu tidak, jadi tidak mempunyai tulang belakang. Vertebrata mempunyai tulang belakang, itu ada kelas kordata, di mana kordata itu ada hemi kordata, urokordata, sepalo kordata, dan vertebrata. Dan vertebrata ini ada, ya hewan yang bertulang belakang ya, ini ada lima kelas, mulai dari tingkat terendah, pises atau ikan, amphibia atau katak, reptil atau merayap, apes atau burung, mamalia atau menyusui. Nah, kemudian untuk invertebrata, ini ada delapan kelas, ada porifera, selentrata, platihelmintas, nimadhelmintas, anelida, molusca, arthropoda, dan echinodermata. Baik, di video ini, anak-anakku ayo kita membahas tentang dunia hewan, di mana hewan itu yang bagian vertebrata. Vertebrata mempunyai ciri-ciri bertulang belakang, jadi mempunyai tulang, kemudian ada kepala, badan, dan dua pasang alat gerak, serta beberapa spesies ini mempunyai ekor. Sistem pencernaannya itu memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan gelenjar pencernaan. Sistem peredaran darah tertutup, artinya apa? Darah beredar, itu selalu melalui pembuluh darah. Berdarah panas, artinya apa? Suhu tubuh tetap. Nah, untuk pises dan amphibia, berdarah dingin, artinya apa? Suhu tubuh menyesuaikan lingkungan. Vertebrata reproduksi, ada yang secara internal, ada yang secara eksternal. Yang internal itu mamalia, aves, reptil. Yang eksternal, artinya pembuahannya di luar tubuh induk, itu kelompok ikan dan katak. Nah, ini ya, vertebrata ada lima kelas. Boleh kita mulai dari tingkat tinggi, boleh kita pelajar mulai dari tingkat rendah. Tingkat rendah, pises, agak meninggi lagi, amphibia, meninggi lagi, reptil, aves, dan paling tinggi adalah kelompok mamalia. Baik, kita mulai. Yang mamalia dulu, atau kelompok menyusui, ini mempunyai kelenjar susu. Untuk jantan juga mempunyai kelenjar susu, cuma tidak berfungsi. Mempunyai tulang belakang, itu sudah pasti, atau vertebra ya. Mempunyai anggota tubuh untuk bergerak seperti berenang, berlari, dan memegang sesuatu. Mempunyai rambut untuk menutupi seluruh tubuhnya. Berdarah panas, artinya suhu tetap, dan reproduksi secara generatif. Ada yang internal, untuk mamalia internal. Jadi, pembuahannya di dalam tubuh induk betina. Nah, ini adalah mamalia. Bisa kalian perhatikan, ada punya kelenjar susu. Ada lagi contoh kucing ya, ada kelenjar susu tikus. Ada kelenjar susu berambut. Jadi, ciri khasnya adalah kulit tertutup rambut. Terus ada telinga, ini ada telinga ya. Jadi, mamalia, itu mempunyai kelenjar susu. Jantan punya, cuma tidak berkembang. Oke, yang berikutnya, aves, atau kelompok burung. Ini berkembang biak dengan cara bertelur, atau ovipar. Bentuk paru, ini disesuaikan dengan jenis makanan. Tulang berongga, ini supaya meringankan. Saat terbang. Peredaran darah tertutup, artinya darah beredar selalu melalui pembuluh darah. Jantung terbagi menjadi empat ruang. Yang dibatasi oleh antar bile. Ada dua serambi dan dua bile. Simetris bilateral, artinya pebagian kanan dan kiri itu sama. Yang berikutnya, contoh, aves. Ini ada ayam, ada burung, ada angsa, bebek. Dan yang kulitnya, tubuhnya tertutup oleh bulu. Beda dengan berambut ya. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Ini tiga contoh, aves. Burung merah, aves. Ayam merah, ayam aves. Angsa, bebek, aves. Dan segala jenis macam burung adalah aves. Yang berikutnya, reptil atau merayap. Ini punya ciri-ciri hidup di dalam rat dan di air. Kalau di air itu buaya. Hewan reptil itu punya sisik tebal. Bernafas dengan paru-paru, berdarah dingin. Berarti suhu tubuhnya menyesuaikan lingkungan. Untuk reptil ada yang berdarah dingin, ada yang berdarah panas. Bertulang belakang, tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Artinya apa? Kelompok reptil itu, kalau ada yang berdarah dingin, berarti suhu tubuhnya menyesuaikan keadaan lingkungan. Rata-rata reptil berkembang pihak dengan cara bertelur, walaupun ada yang bertelur beranak. Atau ovovivipar. Artinya apa? Bertelur, tapi menetasnya di dalam tubuh induk petina. Jadi, ovovivipar adalah salah satu cara berkembang pihak hewan dengan cara mengembang pihak telur di dalam tubuh induknya. Tetapi cadangan makanan yang diperoleh embryo itu berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induk. Ini adalah contoh reptil, ada pungglon, ada kadal. Contoh yang lain apa? Cecak. Apa namanya? Buaya. Itu ya. Apalagi ini. Yang mau menetas ini adalah kura-kura. Sekarang ampipi. Atau katak ya. Ini berdarah dingin. Mengalami metamorfosis. Artinya apa? Bertumbuh dan perkembangannya. Sejak mulai dari telur sampai dewasa itu ada mengalami perubahan yang kelihatan. Makanya ampipi itu termasuk metamorfosis sempurna. Bernafas dengan insang. Kalau masih larva, tapi kalau sudah dewasa dengan paru-paru. Dibantu dengan kulit. Sistem peredaran darah tertutup. Kakinya berselaput. Karena apa? Katak itu kadang bisa berenang. Contoh kaisilia. Nah ini. Kaisilia. Ampipi yang mirip cacing. Sekarang pisces. Pisces ini merupakan kelompok beratah yang hidup di perairan. Dengan menggunakan sirip untuk bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh. Dan memiliki jumlah spesies yang beraneka raga. Jiri umum dari spesies yaitu bernafas dengan insang. Alat geraknya tentu sirip. Rangka tersusun atas tulang sejati. Sebagian tubuh ditutupi oleh sisik dan berlentir. Tapi sisiknya itu tidak setebal reptil. Ini contoh ikan. Oke. Tersusun atas tulang sejati. Terima kasih.